Dari menemui Jeffrey dan minta maaf, Arjuna jadi sadar kalau cara dia salah dan cara Jeffrey adalah cara yang paling benar, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara win-win solution, tidak memakai kekerasan. Selamat datang di Youtube channel Sinoopsi Sinetron, kali ini kita akan mengulas Sinetron Teknir Cinta Yang Kupili. Episode hari ini Rabu 29 November 2023, nah seperti yang kita tahu kalau Arjuna Wardana benar-benar sangat amat tidak setuju dengan cara Jeffrey menyelesaikan masalah, padahal Jeffrey menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat amat bijak. Dia berusaha untuk memberikan win-win solution nih kepada dia dan kepada mamanya Dari, agar mama Dari ini bisa menghubungi anaknya dan membujuk anaknya untuk bisa langsung ngomong kepada Jeffrey dan jujur kepada Jeffrey, serta nanti memberikan kesaksian kepada polisi agar nanti penyelidikan tentang siapa yang semestinya harus bertanggung jawab atas kecelakaan Yah yang waktu itu terjadi menimpa keluarga Wardana bisa secepatnya diketahui dan ya hukuman yang paling tepat untuk orang yang sudah mencelakai keluarga Wardana itu ya sangat amat harus adil nih. Tapi Arjuna Wardana merasa cara Jeffrey tersebut untuk membaik-baikin keluarganya Dari ini merupakan cara yang salah. Jadi Arjuna Wardana ini geram banget nih guys kalau cara Jeffrey ini ternyata tidak berhasil juga, dia mengatakan kepada Jeffrey kalau harus memakai cara dia nih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan cara apa? Ya dengan cara kekerasan atau bisa jadi keluarganya Dari ini juga akan dicelakai oleh Arjuna Wardana. Hal ini membuat Jeffrey tentunya tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh papanya ini untuk menyelesaikan masalah. Karena bagi Jeffrey cara Arjuna Wardana menyelesaikan masalah ini pasti akan ada karmanya di kemudian hari. Buktinya saja banyak sekali permasalahan-permasalahan Arjuna Wardana yang dulu sekarang malah mengarah kembali ke apa ada Arjuna Wardana dan tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Karena memang Arjuna Wardana dulu menyelesaikannya dengan cara yang tidak baik pula. Jadi ya kita lihat aja nih apakah nanti mamanya Dari ini bisa membujuk Dari untuk meminta maaf secara langsung kepada Jeffrey. Kemudian pastinya Arjuna Wardana jadi menyadari kalau anaknya ini memang lebih dewasa dari dia untuk menyelesaikan masalah. Dan harusnya Arjuna Wardana juga malu nih karena cara dia selama ini sebenarnya adalah cara yang salah untuk menyelesaikan masalah. Tapi Arjuna Wardana ini masih gengsi untuk menerima kalau memang dia itu tidak sebijak anak dia nih. Kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu kalau Tami kan di episode sebelumnya dicelakai oleh anak buahnya Bagas nih. Karena memang bodi guard Tami ini merasa kalau hakim tidak bisa percaya 100% nih dengan bodi guard Tami ini. Ya karena memang Tami kan sebelumnya nggak begitu kenal dengan Bagas tapi malah menerima rekomendasi bodi guard dari Bagas. Dan hal ini membuat ya hakim merasa tidak tenang juga nih guys. Kemudian begitu pun dengan Bu Ivanka. Coba aja ya kalau Bu Ivanka ini tahu yang merekomendasikan bodi guard kepada Tami itu adalah Bagas. Pasti Bu Ivanka bakalan marah besar sama Tami dan langsung meminta Tami untuk secepatnya memecat bodi guard tersebut dan mencari bodi guard yang baru. Karena ya kalau Bu Ivanka sih pasti udah merasa tahu banget nih guys kalau Bagas mendekati Tami ini ya pasti ada azas manfaatnya nih. Dan pastinya nanti Bu Ivanka akan meminta Tami untuk secara jujur banget ngomong sama Bu Ivanka tentang apa yang terjadi. Kemudian kapan Tami bertemu dengan Bagas ini walaupun pada akhirnya mungkin Tami akan tahu Bagas itu adalah ayah kandungnya. Tapi tetap aja nih Bu Ivanka tetap tidak akan pernah mau untuk membukakan jalan kepada Tami untuk bertemu terus dengan ayah kandungnya yang jahat ini. Karena Bu Ivanka tahu banget Tami dari Bagas. Kemudian di sisi lain Hakim pun juga karena tahu kalau Bagas ini sudah dia selidiki sebelumnya. Kemudian dia juga langsung melihat artikel tentang PT yang Bagas dirikan. Dan kemudian Hakim pun juga makin shock lagi saat dia melihat berita kalau Bagas ini pernah masuk penjara karena kasus menghilangkan nyawa seseorang. Dan hal ini tentu adalah masalah yang sangat amat serius juga nih. Dan tentu membuat Hakim jadi tidak tenang kalau Tami berhubungan dengan Bagas ini. Semoga saja Hakim pun juga bercerita kepada Mama Ivanka tentang apa yang terjadi kepada Tami. Dan semoga saja nanti Bu Ivanka pun jadi tahu kalau sekarang Tami berhubungan dengan ayah kandungnya. Dan membuat Bu Ivanka jadi meminta Tami untuk jauh-jauh deh dari Bagas ini. Dan mengingatkan Hakim juga agar bisa menjauhkan Bagas dari Tami ini. Nah kemudian di sisi lain tensi Arjuna makin hari makin naik aja nih guys. Curiga sebentar lagi Arjuna Wardana ini bakalan stroke. Dan mungkin saja gara-gara keegoisan dia dan keras kepalanya Arjuna Wardana ini ya pastinya Arjuna Wardana akan mengalami sakit nih setelah ini. Tapi ya kita nggak tahu ya apakah itu akan bisa benar-benar membuat Arjuna Wardana stroke atau enggak. Nah di episode hari ini kita akan melihat Arjuna Wardana ini tampak kelimpungan nih untuk mencari obat tensi naiknya. Karena ya biasanya kan ada selalu Bu Astrid di sisinya Arjuna Wardana yang menyiapkan segala macamnya untuk Arjuna. Dan sekarang ketika Bu Astrid nggak ada Arjuna jadi nggak tahu obatnya di mana. Kemudian untuk saja ada Bu Siti yang di mana Siti mengatakan kalau obat tensinya Arjuna Wardana ini berada di laci meja sebelah kamar tidurnya. Dan betapa kagetnya Arjuna Wardana saat dia menemukan ada harddisk nih berwarna biru. Dan harddisk tersebut adalah harddisk milik anaknya Rony. Di mana di dalam harddisk tersebut ada foto-foto Rony bersama Kinara. Dan ada foto Bu Astrid bersama Kinara juga. Dan pastinya hal ini akan membuat Arjuna Wardana jadi penasaran nih sebenarnya apa hubungan Kinara dengan Rony dan Bu Astrid. Dan pastinya nanti Arjuna Wardana ini juga akan mengetahui kalau Kinara itu adalah cucunya. Dan mumpung sekarang Brian juga menghilang. Pastinya Arjuna Wardana akan berusaha untuk merebut Kinara ini karena dia berpikir ya siapa lagi nih yang akan melanjutkan perusahaan Arjuna Wardana ini kalau nggak keturunan dia kan. Keturunan yang sedarah dengan dia. Jadi mungkin dia akan berusaha untuk merebut Kinara dari keluarga Samsul dan Miranti. Dan mungkin saja ini akan jadi babak baru juga dan huru hara baru juga yang kembali terjadi pada Arjuna Wardana dan keluarga Samsul. Waduh bakalan pelik banget nih sepertinya kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih ini ya. Banyak sekali yang bosen sepertinya dengan alur cerita yang seperti ini. Karena ya mungkin saja orang-orang itu pada inginnya alur cerita yang nggak begitu berat dulu nih guys. Agar banyak yang mencerna dan menikmati nih untuk nonton sinetron takdir cinta yang kupilih ini. Dan yang paling penting itu semoga saja sekarang permasalahan yang Derry ini driver ya yang KW itu bisa secepatnya terungkap dan bisa membuat bagas juga. Jadi ketahuan deh kejahatannya selama ini. Dan mudah-mudahan saja nanti Arjuna Wardana bisa membuka mata kalau selama ini dia memang dibodohi oleh bagas. Udah nggak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.